Saya mau sharing sebuah kisah nih tentang dua orang laki-laki Bani Israel Satu ahli surga, satu ahli neraka Yang satu mu'min, yang satu kafir Yang kedua laki-laki ini juga sempat dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi Nanti teman-teman yang rajin baca Al-Kahfi pada hari Jumat bisa cek tuh Salah satu kisah di surat Al-Kahfi itu kisah dua laki-laki Bani Israel Yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu kafir, yang satu mu'min Ceritanya dua orang laki-laki Bani Israel ini Sama-sama Allah karuniai rezeki sebanyak 4.000 dinar Sekarang satu dinar itu kurang lebih sekitar 2,5 juta Jadi ada 4.000 di dinar Lalu laki-laki kaya, laki-laki kafir Laki-laki yang tidak beriman Membeli sebuah rumah yang sangat bagus Di puncak bukit Dengan view yang luar biasa Dengan harga 1.000 dinar Sehingga kemudian dia datang kepada temannya yang mu'min Dia bilang, hey, yuk ke rumah saya Saya tunjukin rumah baru saya Datang nih Ke rumah baru laki-laki yang tidak beriman Pas ngeliat dari gerbangnya luar biasa Tamannya luas Ada rusanya Ada kijangnya Ada marmutnya Ada segala macemnya Ada onta Ada kuda Lengkap aja tuh Ini rumah atau kebun binatang ya Pokoknya rumahnya keren aja Terus laki-laki beriman nanya Ini rumah baru Ya, berapa kamu belinya? 1.000 dinar Bagus kan? Bagus, bagus, bagus Yaudah kamu beli tuh 1.000 dinar Ini rumah kayak gini banyak nih Masih dijual Akhirnya laki-laki mu'min ini pulang Malam harinya dia sholat Kemudian dia berdoa Ya Allah Sahabat saya Sudah membeli sebuah rumah yang besar Rumah yang bagus Dengan harga 1.000 dinar Maka besok saya ingin membeli itu di surga Dengan cara bersedekah 1.000 dinar Maka berikanlah untuk saya rumah yang lebih bagus di surgamu ya Allah Dia sedekah 1.000 dinar Lalu besoknya ketemu sama temennya yang tidak beriman nanya Udah beli rumah? Udah Dimana? Gak dekat dengan rumah saya? Jauh kata dia Dimana itu? Di surga? Caranya gimana? Sedekah? Wah, kamu mah orangnya Fanatik lah istilahnya Soleh lah Apalah segala macam Pak Haji Diledekin aja tuh Diledekin Diledekin Tau lah yang udah hijrah kan gitu ya Suka ada istilah-istilah ngeledekin Ya udah hijrah Anak masjid Apa istilah-istilahnya Diledekin Gara-gara dia bersedekah 1.000 dinar Sebagai ganti temannya yang membeli 1.000 dinar itu Bisa beli rumah yang besar Diledekin terus Setelah berlalu sekian lama Kemudian laki-laki yang pertama ini Yang tadi tidak beriman Nikah Istrinya tuh cantiknya luar biasa Usianya ABG Cantik Setelah selesai Dia lamar Nikah Pas hari pernikahan Ngundang temannya yang beriman Eh datang ya ke acara pernikahan saya Acaranya tuh Weddingnya itu ada IO-nya IO terkenal Paling terkenal disitu IO Bani Israel Paling Jadi Wedding Apa bukan IO ya Wedding organizer-nya Bani Israel Kan orang Bani Israel mah Orang Yahudi ini Kalau bikin acara tuh luar biasa ya Kayak mereka bikin Tomorrowland Segala macem kan Jadi bikin lah Wedding Organizer ini Bikin acara wedding yang luar biasa Menghabiskan berapa Kalau sekarang mungkin Di TV-TV tuh suka diumumin Biaya weddingnya itu Berapa miliar kan Suka gitu tuh Nah dia ngumumin Atau kalau enggak Dia ngumumin pun Orang-orang bilang Tahu enggak itu acaranya Habis berapa Seribu dinar Habis seribu Dinar Dia nanya Ini emang habis seribu dinar Ya Maharnya seribu dinar Mahar si cewek Cantik Cewek paling cantik Di kota itu aja Tidak ada lagi cowok Kecuali pernah Suka sama cewek Tapi dia dapat Gara-gara punya uang Seribu Dinar Saya pernah Guyan sama istri saya Nanti kalau Anak kita nikah Maharnya enggak usah mahal-mahal Dua miliar aja Satu miliar buat dia Satu miliar buat bapaknya Nah seribu dinar Udah gitu dia pulang nih Orang beriman Malamnya dia tahajud Dia berdoa kepada Allah Ya Allah Teman saya udah nikah Nah saya emang masih gini aja Tuh ya Ini pedoman buat teman-teman ya Kalau ada yang ngasih kartu undangan Tanya maharnya berapa Maharnya sepuluh juta Waduh Saya Pas nih sepuluh juta Bilang ke Allah Ya Allah Sama kayak dia Saudara saya Teman saya sudah menikah Dengan mahar seribu dinar Dan saya masih punya Saya ingin melamar Bidadari di surga Dengan seribu dinar Nikahkanlah saya Dengan bidadari Paling cantik di surga Ya Allah Ini seribu dinarnya Sedekah seribu dinar Temannya punya anak Ceritanya Pas lagi reuni SMP gitu ya Lagi reunian Tanya Eh kok masih sendiri aja Enggak Enggak sendiri Cuma enggak dibawa Cie Itu trik Menjawab pertanyaan yang Nyelekit tadi Loh kok kamu sendiri Enggak ditemenin Nama si dia Enggak lagi Enggak enak badan Enggak Enggak dibawa katanya Loh kok enggak dibawa Soalnya masih di surga Udah aja Oh di surga Gimana caranya Sedekah seribu dinar Wah loh Benerannya Keterlaluan loh Habis-habisan dibuli Dibuli habis-habisan Gara-gara dia Enggak melamar Cewek dengan seribu dinar Malah pakai sedekah Untuk melamar Bidadari Hurul Ain Baca surat Al-Rahman Paragraf terakhir Tentang Hurul Ain Fihinnakosiratut tarfi Lam yatomithhun Lam yatomithhun Nainsun Qabalahum Walajan Gak ada manusia yang Kayak gitu Ko sirotutaf Cewek yang matanya Besar Tapi sayu Matanya besar Tapi sayu Kalau mata saya kecil Matanya besar tuh Orang sekarang kan banyak Pengen mata besar Sampai di edit dulu Di B Berapa tuh Aplikasi Di foto ras lah Apalah Di edit Supaya matanya Disobek dikit Bagian ininya Jadi besar Dikasih eye shadow Dikasih Segala macem Supaya matanya besar Kenapa mata besar itu Simbol dari kecantikan Kecantikan Makanya Bidadari itu Bahasa Arabnya Hurul Ain Yang matanya besar Lam yatomithhun Nainsun Qabalahum Walajan Belum pernah disentuh Disentuh doang loh ya Bukan yang lain Cuma disentuh aja Belum pernah oleh Manusia dan jin Murni Asli Original Belum pernah Dilihat oleh siapapun Benar-benar tersimpan Seolah-olah mereka itu Adalah Yakut wal marjan Mutiara yang wangi Udah mutiara Wangi pula Yakut wal marjan Bukan yakult yang diminum sehari Itu ya Yakult beneran Ditambah lagi Nanti di ayat yang lain Fihinna khairatun hisan Perempuan yang khairat Khairat itu artinya Banyak anak Subur Dan di surga itu Orang berkeluarga Dan beranak pinak Sehingga Seseorang ketika pengen punya anak Langsung punya anak Tidak perlu 9 bulan hamil Dan gak perlu juga sesar Udah aja lahir Lahir Dengan Cara yang Allah Ciptakan Sangat indah Tidak perlu ada Wahnan ala wahnin Tidak ada kepayahan Demi kepayahan Lahir anak Dan anaknya bisa pesen Request Ya Allah Saya pengen anak laki-laki Tapi Modelnya gini-gini Gini-gini Nah bisa Kalau di dunia kan gak bisa request Terima aja Apa adanya ya Wah gini Eh ternyata gak mirip Tumah di dunia Di dunia Di akhirat mah bisa request Segalanya sesuatu juga Bisa Bisa request Udah aja kayak gitu Hurul Ain Sehingga dia tahu Gimanapun cewek ini cantik Tidak pernah bisa mengalahkan Satu hurul Ain Seandainya Jemari Hurul Ain Jari kelingking doang Dikeluarin dari surga Ke dunia Maka cahaya matahari Akan tertutup oleh Cahaya jari kelingkingnya Hurul Ain Kalau hurul Ain Sempat keluar dari surga Jatuh ke bumi Kau bida dari Jatuh dari langit gitu kan ya Jatuh tuh ke bumi beneran Maka Nafasnya Satu kali dia bernafas Semua manusia akan mati Karena Tergila-gila kepada dia Harumnya Nafas Hurul Gak usah dibayangin Ntar makin gak bisa tidur Sekedar ilustrasi doang nih Akhirnya dia Lamar tuh hurul Ain Dengan sedekah seribu Dinar Udah aja sih kayak gitu Dan dia merasa Alhamdulillah saya lebih beruntung dari dia Saya lebih beruntung dari dia Gitu matematika mu'min Baru setelah beberapa tahun Teman yang pertama tadi Yang tidak beriman Beli kebun Kebun yang sangat luas Lalu ngajak lagi Teman yang beriman Eh yuk ke kebun saya Hah kamu udah punya kebun Udah Datang aja Kamu tau gak ini kebun yang saya beli berapa 2.000 dinar Kebun kurma yang sangat luas Yang di dalamnya ada Mata airnya sendiri Yang tidak Seolah-olah tidak ada batas Ketika kita memandangnya Terus sepanjang Mata memandang Kebun kurma yang rindang 2.000 dinar Lalu laki-laki ini pulang lagi Ya Allah Izinkan saya membeli Kebun-kebun surgamu Dengan 2.000 dinar Karena saudara saya itu Udah membeli kerbun di dunia Sedekah lagi 2.000 dinar Terus kayak gitu Sampai mereka tua Yang satu meninggal dalam keadaan kaya raya Tapi kafir Yang satu lagi meninggal dalam keadaan miskin Tapi beriman Siapa lebih beruntung Tergantung matematika yang dipakai Kalau matematikanya materi duniawi Pasti orang yang pertama yang tidak beriman Lebih beruntung Bisa menikmati dunia habis-habisan Sampai hari tuanya Tapi kalau matematikanya Matematika mu'min Rabbani Maka pasti yang kedua Lebih beruntung dari yang pertama Nanti setelah mereka meninggal Ini ceritanya panjang sekali Dan kemudian jadi Salah satu tafsir dari Al-Quran Surat As-Sofat yang nanti kita baca Di akhirat Kalau teman-teman Tahu Kalau kita baca tafsir itu Ternyata ya Di surga Surga itu punya jendela Kayak rumah punya jendela Cuman saya gak tau Seperti apa bentuk jendelanya Karena surga itu kata Nabi Yang gak pernah dilihat oleh mata Yang gak pernah didengar oleh telinga Yang gak pernah dibayangkan oleh imajinasi manusia Yang jelas ada jendela itu di surga Nah jendela ini apa? Jendela ini dipakai untuk mengintip ke neraka Jadi nanti kalau ada kisah-kisah Penduduk surga Menyelamatkan orang-orang di neraka Itu lewat jendela itu Kalau ada cerita Penduduk surga dan penduduk neraka Berdialog Itu lewat jendela itu Bukan keluar dulu Sama-sama keluar Terus ada ruangan khusus Dialog gitu Enggak Atau pakai misalnya Skype gitu ya Nelfon neraka Pakai Skype Lagi disiksa Aduh ada yang nelfon Eh ntar dulu Kan gak ada yang gitu ya Ini mah Pakai jendela Jadi jangan pakai imajinasi Teknologi yang sekarang Gak ada Skype Gak ada WhatsApp call Apa video call gitu Gak ada line Yang ada lewat jendela Begitu dia melihat ke jendela Dia langsung Allah berikan Dimensi melihat neraka Langsung Allah kasih Ruang untuk bisa melihat neraka Di neraka itu Dia akan bertanya kepada Malaikat neraka Ngasih kayak kertas gitu Tolong cariin yang namanya ini Cariin Oh ya Ini masa gak kenal Kayaknya disurga Emang siapa? Hananataki Penduduk apa? Malaikat neraka mah gak kenal Amin Amin ini Natuh Mudah-mudahan semua kita Tidak dikenal di neraka Dikenal di surga Insya Allah Kalau ini mah gak boleh hurry Ini serius nih Udah aja Ngasih nama gitu ya Kemalaikat penjaga neraka Kenal nama ini gak? Oh ntar dulu Naya ke yang lain Eh kenal nama ini gak? Wah ada tuh yang di pojok sana tuh Lagi dihabis-habisin Nama malaikat Udah malaikat yang gitu Bawain sini gitu Pas dibawain Ternyata itu adalah Laki-laki tadi Yang di dunia Saling bersaing dalam Memperkaya diri Satu memperkaya diri di dunia ya Satu lagi memperkaya diri di akhiran Eh bro Gimana nasib lo sekarang? Waduh Saya sekarang disiksa Segala macam dia ngaku Kesalahannya Lah kamu gimana? Dulu kamu katanya beli Rumah di surga Terus nikah di surga Terus beli kebun di surga Udah dapet? Wah bukan dapet lagi Ternyata seribu dinari Dinar itu bukan satu istana loh bro Satu dinar itu Sekian ribu istana Sekarang saya seribu dinar Bayangin aja Hah? Gitu? Makin sakit kan ya? Makin Nelangsa Makin stres Udah di neraka stres pula Stroke lagi Kena Kejang-kejang gitu Enggak di neraka Kejang-kejang aja Enggak enak Stroke enggak enak Apalagi udah stroke-nya di neraka Kan lebih enggak enak tuh Orang kena penyakit jantung di dunia Enggak enak Ini penyakit jantungnya di neraka Di neraka Lebih enggak enak lagi Ini mah imajinasi saya aja Sesuai dengan di Al-Quran Surat Asofat Dialog antara penduduk surga Dan penduduk neraka Inilah teman-teman Matematika Untuk mengukur Siapa lebih beruntung Sehingga kita tidak perlu bertanya Kenapa? Why? Saya udah hijrah kok makin susah Hidup saya dunia itu Akhirat enggak Kalau kita mengukur amal kita Hanya dengan dunia Kita bakal sering kecewa Karena Allah Tidak menilai dunia ini Bahkan lebih ringan Daripada sebelah sayap nyamuk Seandainya kata Nabi Dunia ini di mata Allah Ada harganya Pasti Allah Enggak mau ngasih dunia Kepada orang yang tidak beriman Enggak mau Berhubung dunia ini Tidak ada nilainya Allah kasihlah kepada orang yang tidak beriman Sedangkan yang bernilai Allah simpan untuk orang yang beriman Dan sabar Pakai kacamata Rabbani Cara pandang Allah Sehingga ketika kita hijrah Kita minta tolong kepada Allah Urusan dunia Tetapi kita yakin Kalau kita istiqamah Ikhlas Maka di akhirat Wama'indallahi khair Itu harus jadi mantra Yang kita ulang-ulang Kalau teman-teman lagi cemburu Dengan dunia seseorang Bilang Wama'indallahi khair Apa yang ada di sisi Allah Lebih baik Lalu enggak jadi cemburu Saya pakai itu sebagai Terapi buat diri saya sendiri Kalau saya lagi ada rasa kayak Kepengen apa yang orang punya Ada rasa iri Ada rasa cemburu Ada rasa kayak Merasa orang lain Lebih beruntung dari kita Saya selalu pakai mantra Wama'indallahi khair Wama'indallahi khair Wama'indallahi khair Sehingga hilanglah rasa cemburu itu Apa yang ada di sisi Allah Lebih baik Apa yang ada di sisi Allah Lebih baik Apa yang ada di sisi Allah Lebih Akhirat lebih baik bagimu Dan daripada dunia Akhirat lebih baik Dan lebih ke Kekal Itu aja yang kita Ulang-ulang mantra nya Wama'indallahi khair Udah aja senyum Kita yang istiqomah Gini-gini aja Orang lain yang tidak istiqomah Yang sudah melenceng Jadi gitu Yaudah Apa yang di sisi Allah Lebih baik Ada yang gara-gara Misalnya Dukun bertindak Jadi nikah Kita bertindak sendiri Gak nikah-nikah Misalnya ya Yaudah aja Wama'indallahi khair Dan apa yang ada di sisi Allah itu Bukan hanya akhirat Tetapi juga dunia Cuman Allah tidak memberikannya Dalam waktu yang segera Kepada mu'min Karena Allah ingin melihat dulu Ketabahan Kesabaran Dan keistikomahan kita Matematika itu Coba kita pakai dalam hidup Dan keistikomahan kita Dan keistikomahan kita